Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh it's nice to see you again with semantics class here for this meeting I would like to explain about seven types of meaning that's written by Jeffrey Rich as one of a linguist that occurs on semantic field Rich says that there are seven types of meaning the first is conceptual meaning the second one connotative meaning the third one social and affective meaning four affective meaning five reflective meaning six collocative meaning and seven thematic meaning for the first time we would like to discuss about a conceptual meaning here okay according to rich conceptual meaning it means that the emphasis in this classification should be put on the logical or conceptual meaning also called denotative or cognitive in his book 981 page 9 the conceptual meaning is widely assumed to be the central factor in linguistic communication if we understand about this explanation that this is this is this is tidak ditambah atau dikurangi begitu juga secara kognitif disini the conceptual meaning is widely assumed to be researched by factor in domestic communication disini dikatakan bahwa makna konseptual menurut Liz itu dianggap sebagai faktor utama, pusat utama dari komunikasi dengan menggunakan bahasa jadi dapat dipahami disini bahwa makna konseptual adalah makna denotatif, makna yang sebenarnya yang ada tanpa dikurangi atau ditambahkan jadi makna yang secara apa adanya oke the example here disini contohnya Liz menjelaskan the example of meaning the word woman whereas the word woman include following element human male adult nah disini ya kita lihat contoh dari Liz mengatakan bahwa makna tentang kata dari arti kata woman ini wanita dalam bahasa Indonesia nah ini ada elemen-elemen yang menyangkut ya yang melekat pada seorang ya disini kata woman nah disini Liz menjelaskan itu ada sign tanda dalam bentuk positif dan ada dalam bentuk negatif if the positive one it means that the information is true objectively and if a negative one this is wrong ya jadi dia mengatakan atau menjelaskan ya arti kata disini secara konsep arti arti woman ya mengatakan itu ada elemen yang mengatakan woman is human yes that's right woman is male no wrong ya it is female woman is dull yes that's right ini mengatakan bahwa contoh dari makna secara konsep ini menurut Liz dalam arti penggunaan dalam bahasa selain itu katanya itu ada contractiveness ya itu ada kontradiksi ya ada pertentangan disini ya bila mana bahasa tersebut dilihat dari keilmuan linguistik spesifikasi dalam ilmu chronology ya secara khusus disini ilmu chronology ya as we know that study of speed sound ini yang berarti tentang ujaran bumi bahasa nah disini dia mengatakan bahwa ada fitur ya fitur suara yang dikatakan yang bisa jadi apakah benar tapi positif atau negatif nah disini contoh katanya phonetic symbol has contrastive feature as bilabial nah disini ya ini memiliki katanya bilabial ya masuk ke dalam kotak dari ya feature bilabial ya benar voice bersuara ya stop ya stop nah itu jadi mengucapkannya secara letters itu tidak berkelanjutan nasal dalam bentuk letter B nasal itu it's wrong ya bukan masuk ke dalam nasal tapi itu ada bilabial these features are also called binary features nah ini disebut dengan dengan katakan adalah binary feature jadi ya mutualism ya berkaitan satu sama lain nah itu jadi makna konsep well we can make a summary that the conceptual meaning is the meaning the natural meaning that human can understand cognitively or conceptually i wish that you understand the first explanation here next next we go to the connotative meaning what is connotative meaning connotative meaning is concerns with communicative value and expression as by virtue of what it refers to of its purely conceptual content nah makna connotative nah ini berbeda tadi dengan makna yang di awal konsep makna connotative itu there are many interpretation there are many expression of it in one word jadi satu kata itu banyak interpretasi maknanya nah jadi mengacu kepada nilai ucapan tersebut itu what is refers apa yang mengacu ya dari kalimat yang dikatakan over if you reconsider itu lebih dari makna yang alami makna yang biasa saja jadi kita lihat ini the fact of connotative is relatively unstable jadi makna connotative itu selalu berubah nah setiap waktu itu tidak sama nah tergantung nanti disini bisa dilihat dari time to time ya dari rentang waktu yang terjadi dari according to culture menurut budaya atau historical pre-work dari masa sejarah ya perkembangan dari kalimat ya atau kata tersebut the experience and the individual bahkan disini lebih banyak mengacu kepada pengalaman dari individu itu sendiri dalam mengucapkan kalimat ya kata dalam melakukan percakapan well as an example let's take the word woman nah ini masih contoh tadi seperti kata woman arti konsep woman itu ya begitu saja masalah kata manusia wanita tapi disini tidak ada perbedaan in the past the connotative of woman were known as real totally emotional original and other weak or low connotation jadi disini makna dari woman itu pada masa dahulu jaman tahun tahun 60 tahun 50 sebelum kemerdekaan woman itu cowardly emotional yang suka merengek nangis emotional bahkan irrational yang menggunakan perasaan dan makhluk yang dianggap katanya konotasinya itu makhluk yang lemah nah itu pada ya waktu priode tertentu 100 years ago woman was considered nah itu di flashback lagi ya 100 tahun yang lalu ya waktu zaman ya zaman sebelum perang kemerdekaan disini woman itu identik katanya itu menggunakan pakaian pemenin ya misalnya apa menggunakan crop yang panjang dan tidak memakai jelana jin seperti sekarang yang dijelakan ini nah today dibandingkan dengan sekarang ini this have been changing or at least some of this characteristic cannot be entitled to woman nah jadi atribut atribut yang dulu bahwa woman adalah ah itu manusia lemah ya manusia suka menangis dan sebagainya itu berbeda dengan zaman sekarang ini nah berbedanya apa dari sini woman is strong ya they have the same level to the man nah itu jadi mereka sama ya gerajatnya tingkatnya seperti pria ya sekarang ini nah bukti-bukti apa di sini kita lihat di sini katanya itu di beberapa negara ya nah itu presidennya atau perdana menterinya itu dipimpin oleh wanita itu perubahan atau pergeseran dari kata woman contohnya Mrs. Margaret Teacher nah itu perdana menteri this Mrs. Idhira Gandhi nah itu perdana menteri India ya Mrs. Koyne dari Filipina dari Filipina itu mereka adalah pemimpin pemimpin dunia yang mereka adalah statusnya gendernya adalah perempuanya nah disini ya apabila mereka malu lemah ya bagaimana bagaimana kita membenar kalimat ini ya tadi makna woman itu ya real cowardly ya he is really woman nah apakah dia benar-benar woman mungkin secara psychically secara fisik yaitu adalah woman tetapi secara support motivation atau strong atau rational nah itu pikirannya like man ya sama seperti bahkan lebih smart than man which often used by speaker itu menjadi perbedaan pertentangan halusi dispeks soft that up today cycling women is still bigger than men tapi menjata hanya sekedar fisik wanita tenaganya lebih lemah daripada laki-laki tapi dari segi rational dari segi leadership nah itu mereka bahkan bisa lebih hebat daripada laki-laki it is the connotative meaning that you can understand it is very easy to understand jadi kesimpulannya connotative ini adalah makna yang ada nilai ya nilai tersendiri ya pada kalimat ungkapan-ungkapan dari kosa kata tersebut jadi disini kalau kita lihat disini connotative itu sama dengan apa ya seperti polisemi banyak maknanya oke this is the connotative meaning and then social meaning disini rich menegaskan bahwa makna sosial itu itu adalah makna percakapan bahasa yang digunakan di tentunya dirana sosial kehidupan masyarakat dirana mana misalnya contohnya we go to market nah itu nanti sosial lingusnya itu berbeda maknanya disana mungkin we listen then about the price about the buyer and seller itu ada tawar-manawar antara pengguna dan pembeli itu bahasanya kalau di market itu interaksinya itu tentang misalnya harga dan sebagainya ada lagi kalau misalnya in school ya itu situasi sosial bahasanya itu adalah bahasa formal bahasa dunia persekolahan oke social meaning also include what is called illocution reverse of an utterance whether it is interpreted as a request an accession an apology etc bisa disini makna dari social meaning masuk ke dalam makna illocacy illocacy ini di baginya pada matematik untuk pragmatik tapi disini illocacy itu apa jadi ada makna yang suatu kata atau kalimat tersebut memiliki kekuatan kekuatan berpengaruh kepada lawan bicara itu secara affective bisa memperli cerak so and then the listener they can do the action when the speaker say about the sentence nah ini contohnya kita lihat disini for example i haven't i haven't got a spoon has a meaning of accession and distribution where it is spoken in restoran nah ini contohnya di situasi di sebuah restoran itu ada seorang tamu pengunjung ya restoran mengatakan kepada pelayannya i haven't got sebuah saya belum ada ini garpu nah itu maksudnya ke dalam request request bahwa meminta kepada pelayanan restoran untuk membawakan sendok garpu ya kepada dia atau tamu yang terhadap tersebut nah ini berikutnya contoh lagi ada mengatakan disini seorang wanita di keramaian pasar nah kalau market dia mengatakan kepada orang yang dijumpainya ya because he panik ya and then misalnya her child has lost in the market sedang anaknya hilang di pasar maka dia bertanya kepada setiap renter yang apa ditemukannya without realizing that he said that please help me to find it though he hasn't yet recognize the people ya yang dikatakan disini ya coba bantu saya untuk menemukannya have you seen my child melihat anak saya tidak itu setiap orang dia bertanya seperti itu nah itu ada makna ilokusi suatu kalimat tersebut yang memaksa ya kepada si pendengar untuk membantu apa yang di ucapkannya itu secara tidak langsung ya jadi disini dalam konteks sosial dalam konteks sosial itu bahasa yang dikenakan itu secara hati-hati tidak sembarang ya jadi tidak langsung to the point karena ya di aturan sosial ya kita tidak tahu tidak mengenal sifat dan karakter setiap orang yang kita jumpai jadi we have to use a polite jadi digunakan disini adalah dalam kalimat atau ucapan yang bersifat bahasa yang sopan oke that's a social meaning and then the affective meaning affective meaning 4.4 makna affective affective meaning refers to meaning which reflect the individual feeling of the speaker including his attitude to the speaker's object he expresses nah ini lebih hati-hati lagi ya makna affective disini dengan melakukan ekspresi percakapan yang merefleksikan sikap dari pembicara tersebut dengan menggunakan bahasa yang sopan agar tujuannya lawan bicara yang mendengarkan itu bisa ya memberikan feedback input yang baik terhadap apa yang diminta tolong oleh si pembicara kepada si pendengar nah ini contohnya kita lihat disini oke ini dikatakan misalnya di suatu tempat ya suatu tempat seminar ya atau di tempat keramaian disini for example with the object of getting people to be quiet nah disini meminta orang-orang untuk tidak ribut jadi disini dengan mengatakan i am terribly sorry to interrupt but i wonder if you would be so kind as to lower your voices a little disini digunakan kalimat yang sangat sopan sekali ya memohon kepada orang sekitarnya itu untuk tidak ribut suaranya tidak gaduh tapi dengan internasi suara suara dengan kalimat yang sopan ada internasi suara yang lembut lemah bahkan tegas dan disini itu mempengaruhi si pendengar merespon jawabannya dengan cepat itu yang sebenarnya atestif ini tidak hanya berbicara menggunakan kalimat yang sopan dan baik tetapi dengan intonasi suara yang yang apa sepertinya misalnya meminta memohon untuk bisa di respon dengan baik oke that's effective meaning and then reflective meaning oke disini kita lihat apa reflective meaning magma refleksi yang direfleksikan in case a reflective meaning it can be explained as the one appearing in situation of multiple conceptual meaning when one sense of word influences our response to another sense nah disini dikatakan ada makna yang direfleksikan atau makna refleksi bisa dijelaskan bahwa satu makna itu pada situasi tertentu itu memiliki perbedaan ya pemahaman itu secara konsep nah when one sense of word influences our response to another sense nah bila mana seseorang itu ya memahami ya dan ada pengaruh apa yang kita ucapkan kepada orang tersebut dalam suatu kalimat misalnya kita lihat disini ya ini kalau contoh dari reflektif ini dari little oran orang puisi orang yang apa mengerjakan puisi ini dikatakan dari orang yang dikatakan itu sangat mahal sekali dengan sesuatu sama dengan hati-hati tapi orang mengatakan bahwa misalnya apakah kata tersebut larangan atau yang dianggap tabu misalnya kalau misalnya untuk mengatakan nah kalau misalnya pantangan ya kalau misalnya orang pantang itu ada awas ada harimau harimau ini tidak boleh disebutkan tapi dengan mengatakan raja hutan ya penggantinya Oke misalnya dalam kata ya bentuk selesai simbol itu warna misalnya itu kalau warna atau misalnya menggunakan baju yang berwarna hijau ya di daerah misalnya pantai utara itu tidak boleh karena itu identiknya bagi tersebut itu adalah yang digunakan oleh ratu seperti itu dan refleksi jadi makna yang direfleksikan ya satu kata dan dipahami ya secara berbeda oleh lawan pendengar ya kita disini Oke nomor 6 itu kolok motif mean apa itu kolok motif mean kolok motif meaning kok ентов meaning atau kedua mendeksi ngelis itu ada karyatnya Nah makna kolokasi jadi sama seperti kalau Jadi satu kata itu bisa mewakili di lingkungan sekitarnya. Kalau di sini dalam bahasa Inggris, misalnya, untuk menjelaskan lagi definisinya, memberi contoh ada kata pretty. Jadi kata pretty itu bisa dimaknai dari atribut-atribut dan kata-kata yang lain. Tapi itu masuk ke dalam kategori sebagai kolokatif kumpulan dari pretty. Banyak di sini. Maksudnya pretty. Yang cantik, yang bagus. Girls. Masuk ke sini. Boy. Tidak ada pretty ball. Nanti lempah ada kalau pretty ball. Di sini women. Flower. Garden. Color. Village. Yang masuk ke dalam kolokatif meaning of pretty. Nah kalau misalnya dalam bahasa Inggris, yang masuk kategori kalau di kelasnya, Which one is the kolokatif meaning of this class? Misalnya room. Misalnya kelas. White ball. Nanti chairs. Ada lagi side screen. Misalnya. Projector. Masuk ke dalam kolokatif meaning, bisa. itu masuk kelas sebagai kelas atau room nah disini ada kata handsome dengan gagal, tampan itu masuk ke dalam kolekatif kata yang bertahit disini adalah boy, man, car, line, letter masuk ke dalam handsome kolekatif ini adalah satu kata yang mewakili berbagai macam kata atau yang disebut dengan dalam adanya yang berakhir kata yang saling berkaitan oke, number six and then the last one, the last but not the least yang terakhir tapi bukan yang paling akhir oke, next, nah ini ada tematik, meaning, makna tematik makna, cara tematik oke, disini kita lihat bahwa dijelaskan oleh Leach Leach mengatakan the thematic type of meaning provides an answer to the question oke, makna jenis-jenis makna dari tematik itu jelas sekali kata yang disini ada pertanyaan dan jawaban nah disini membutuhkan pertanyaan itu harus ada jawaban ya, sebagai solusinya oke, disini kita lihat apa yang dikomunikasikan oleh seorang penulis dalam bentuk pesan yang dia susun nah, contohnya disini ya, can be considered nah, itu bisa dipahami as part of sentence semantik nah, itu bisa jadi pesan yang dikomunikasikan dibentuk tersebut itu bisa jajah bisa juga di atas peribadian dari kalimat ya, atau semua tentang semantik oke there are multiple example of this occurrences such as the ones where the active and passive sentence construction are confrontive ya, itu bisa jadi katanya ada dalam kalimat tersebut ya, terjadinya misalnya kalimat pasif dan aktif ya, itu ya, tetapi itu maknanya bisa sama nah, misalnya disini contohnya kalimat aktif itu kan me kalimat pasif itu eh, sorry aktif itu ya, benar me dan kalimat aktif itu di nah, ini seperti contoh disini mister eggs donated the first prize nah, itu maknanya dalam kekotori kelompok kalimat aktif mister eggs yang mendonasikan ya, mendonasikan prize first prize ya hadiah pertama yang dia berikan kemudian the first prize was donated nah, ini dibalik objek yang menjadi subjek the first prize was donated ya jadi apa hadiah yang pertama ini diberikan oleh mister eggs ya, itu kalimat pasif ya nah, jadi disini dari jadi, stematik itu itu bentuk atau pesan bagaimana penulis mengkomunikasikannya ya apakah dalam kalimat pasif atau aktif itu dari struktur ya struktur dramatika oke, misalnya disini ya ada contoh instance in sentence a man is here to see you nah, artinya nah, itu ada seorang laki-laki disini untuk menjauhi kamu nah, berikutnya there is a man here to see you nah, kalimat kedua dan pertama itu beda dalam konstruksi ya konstruksi bentuknya tapi maknanya sama nah, tapi ada makna yang biasa dan ada makna tema yang menegaskan ya menegaskan dalam artian mempertegas dari informasi yang diberikan oke, kita lihat disini ya kalau yang pertama a man is here to see you nah, ini seorang laki-laki kesini ya, untuk mencuba anda itu dalam internasinya biasa tapi yang kedua there is a man here to see you nah, itu ada internasi tegak timbre bunyi tekanan bunyi ada yang tegas ada yang secara lantang di ucapkan moreover disini confesses by substituting one element with another or stress and information itu ada tekanan dan informasi secara yang sangat penting ya yang mempengarahi katanya jenis-jenis makna jadi disini ada yang disitu dengan tematik mening jadi tematik mening makna tematik itu nah, kalau disini kita lihat bagaimana struktur kata yang dibentuk dan pesan yang diberikan ya apakah tadi itu secara biasa mendatar atau apakah itu misalnya sangat penting dengan menggunakan ada stress dan intonansi oke oke i think ya that's the explanation type of meaning according to relish job relish in his book understanding semantin well help you understand all right i think that's the explanation of our discussion today about seven types of meaning has ended and time is up so the summary about the discussion i think that we can understand easily specifically and the most important to that of you can now types of meaning from your religion well thank you very much for paying attention of my subject study see you for the next week assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh here come the day how are 한국 Warren said as with them and they